Hai Annex baru 2020 nggak bisa nyala nih kuncinya disini knopnya nggak bisa diputer-puter udah dipencet-pencet nggak mau nyala dipencet ininya juga nggak ada nggak bisa juga nggak tahu masalahnya apa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro jadi sekali ini gua pengen ngebahas seputar Yamaha N-Max 2020 yang trouble keyless nya tuh jadi gua sempet posting kemarin tuh di video namanya tuh Yamaha N-Max keyless nya tuh bermasalah jadi knopnya tuh nggak bisa diputer ke kanan ataupun ke kiri nah disitu gua share dari temen gua yang ikut di Facebook group tentang N-Max 2020 nah disitu dia tuh bilang Bang tolong dong ini kenapa ya kok bisa sih keyless N-Max yang baru gamanya tuh error-errornya kenapa ya itu dia nggak bisa digunain sama sekali sedangkan padahal remote keyless nya tuh sudah didekatkan di motornya lalu dia pencet-pencet juga tuh jadi gamanya tuh dipencet ditahan 5 detik itu juga nggak bisa juga intinya apa intinya remote nggak sinkron lah nggak 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 ngerespon di motornya nah disitu gua akhirnya nge-share lagi tuh ke YouTube gua siapa tahu ada temen-temen yang bisa ngasih ya ngasih informasi lah ataupun yang ilmu yang bermanfaat gitu kan nah sekarang gua udah nanya ke ondernya lagi Bro kira-kira gimana Bro udah dibawa ke bengkel resmi kira-kira tuh apa penyebabnya kenapa bisa seperti itu nah usut punya usut ya kan ternyata tuh akhirnya tuh tekor akunya tuh sholak lagu juga bingung nih kenapa bisa sholak ya kan itu motor baru gitu kan harusnya sih nggak seperti itu nah yang namanya motor baru tuh iya minimal tuh ada garansinya juga nah kata temen gua itu enggak termasuk garansi kelistrikan akhirnya dia ganti dengan aki n-max yang lama nah kenapa diganti aki n-max yang lama yaitu dia karena amperenya tuh berbeda nah jadi n-max yang lama tuh amperenya tuh enam enam amper yang n-max yang lama nah untuk n-max yang 2020 ini tuh lebih kecil cuman 5 ampere aja nah makanya dia ganti dengan menggunakan n-max yang lama yang yang 6 ampere dan hasilnya normal semuanya lagi bisa berfungsi lagi tuh remote keylessnya nah disini kita bisa iya bisa melihat asumsi ya maksudnya tuh kok bisa sih motor baru tau-tau akhirnya nge-drop nah yang menurut gua pribadi sih mungkin satu ya yang gua tahu nih ya kalau keyless n-max emang baiknya nih entah n-max entah PCX juga pun sama sih sebenernya jadi kalau memang enggak digunakan dimatikan aja tuh keylessnya yaitu yang cara matikan keylessnya yaitu remote-nya tinggal ditekan 5 detik sampai dia indikator warna merah nyala nah itu udah fungsi otomatis tuh udah udah mati tuh kita pencet answere back systemnya pun enggak berfungsi kalau kita udah matiin remote-nya baiknya tuh seperti itu aja untuk menanggulangi yaitu yang nge-dropnya Aki walaupun gua pikir-pikir sih kayaknya motor baru enggak kayak gitu juga sih cuman buat menanggulangi itu seperti itu karena gua nanya ke temen gua Bro kenapa sebenernya begitu lu nanya nggak ke mekaniknya nah katanya ini udah udah dibawa ke denger resmi gitu ya jadi akhirnya nge-drop sampai tujuh volt nah akhirnya sempet di cas tuh naik ke 7,6 tapi tetep aja dia enggak 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 bisa juga gitu akhirnya solusi terakhir dia harus diganti Aki yang baru itu dia jadi intinya akhirnya nge-drop akhirnya dia pakai Aki enak yang lama yang 6 ampere dan berhasil itu dia sebenernya gua enggak terlalu puas sih dengan jawaban mekaniknya yang seperti itu karena ini motor baru kecuali motornya udah lama gitu benerlah gitu jadi yaitu sih intinya di video ini gua cuman ngasih apa namanya informasi aja bahwa n-max sudah ber sudah normal kembali dengan mengganti Aki enak yang 6 ampere nama itu aki baru lah ya jadi bisa berfungsi kembali jadi buat teman-teman ya siapa tahu bisa informasi ini penting lah ya maksudnya supaya yang n-max ABS itu enggak terjadi yang seperti ini yang minimal kita bisa mengantisipasi dengan sering mematikan remote-nya aja karena itu memang kalau baik itu remote juga sama motor tuh jangan terlalu dekat kalau nggak digunakan karena dia tetap mencari sinyal itu kalau untuk ABS kalau untuk kiles itu jadi tuh ya baiknya dimatiin aja oke siapa tahu informasinya bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga jangan sampai kejadian di ya teman-teman yang lain lah nah kalau ada yang mau ditambahin kira-kira tuh kenapa tuh walaupun gue aneh sih jawaban mekaniknya itu cuman mengganti aki gara-gara aki ngedrop dan katanya tuh harus sering dipanasi maksudnya minimal satu hari tuh ya tiga menit lah untuk manasin motor minimal seperti itu jadi tolong tulis di kolom komentar kira-kira minta sebenarnya penyebab itu apa siapa tahu bisa menginspirasi ataupun informasi ke teman-teman yang lain Oke jangan lupa Komit 내 subscribe Nya share juga boleh biar yang lain juga Trainer saya wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh yuk nge-rb selamat menikmati